Jadi itu kenapa body language persennya kan 53% Kadang-kadang orang pada saat menyampaikan pesan Sebuah pesan itu tidak bisa sampai ke orangnya dengan baik Karena satu, penyampaiannya sangat-sangat Dia maju dulu, jadi kita hari ini akan Coba kalian perhatikan aku kalau misalnya ngomong Jadi kemarin-kemarin hari ini kita akan belajar mengomonginasi Nah, teman-teman semua sekarang Kalau kita bahwa sedang parah, itu bahwa sedang Itu maka penting 35% adalah paralinguistik Permakanan dan juga baik language Perjalanan banyak lagi Next Basic communication skill, jangan di next dulu Communication skill yang kalian tahu itu apa ya sih Communication itu bisa banyak bentuk sebenarnya Tapi orang itu seperti yang dari tadi Orang itu tanya terpaku kalau communication berarti itu ngomong Ngomong, ngomong, ngomong Coba kita lihat next Listening and reading Itu adalah part dari komunikasi Yang sebenarnya kalian kebanyakan mengabaikan Next Speaking and writing Ini aku bagi dua part Karena di listening and reading Ini lebih ke passive skill Jadi ini ada satu bagian dari komunikasi skill Dimana sifatnya passive Ketika kalian listening, ketika kalian membaca, mendengarkan Itu sifatnya passive Tapi sebenarnya itu adalah tetap dari komunikasi Communication skill Next ada speaking and writing Ini lebih produktif Jadi pada saat kalian berbicara Skill yang kalian pakai adalah skill yang aktif Kalian melakukan sesuatu Ini perbedaan Tempat komunikasi skill Next Terus 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 Kenapa ada perasaan seperti ini Teman-teman pada saat Coba dibayangkan lagi dulu Pas kecil Pertama kali yang paling sering digunakan Ada kemampuan dari kemampuan Pertama pada saat yang barulah Yang kan belum bisa berbicara Sebenarnya yang kalian sangat berbicara adalah kemampuan mendengar Kemampuan mendengar Kemampuan mendengar Listening skills Selama berwaktu hidupnya Manusia akan mendengar Sekitar 45% untuk mendengar Selanjutnya Speak, berbicara Karena memang nanti pada saat kalian sudah bisa berbicara Kalian akan belum berbicara Selanjutnya Reading and writing Writing itu terakhir karena Tidak selalu akan sering-mari Terkadang saja Tapi reading itu sering Lebih sering di dalam Jadi Prosesnya seperti ini Kepada next Terus Oke Ini yang menjadi salah satu hal yang Sangat Default dalam Pertama Pada saat kalian belajar Tadi seperti yang kalian bilang Ada pointer Jadi Kalian susah Nanti gue tunjukin saja Di sini ada komunikasi Di sini ada order to learn Perutama belajar Pertama Listening Speaking Reading And writing Di sini Pemakaya Pertama tetap Perutamanya sama Tapi yang kalian bisa perhatikan Adalah di bagian ini Yang diajarkan di sekolah Di sini pernah ada yang mendapat belajar di sekolah Cara mendengarkan yang baik Ada Di sekolah mungkin Atau gak di kelas sekarang Cara mendengarkan yang baik Karena gak dapat belajarannya Dari SD Kelas 1 Bisa habis diajarin Oh cara mendengarkan yang baik Ini Jadi Ada ujian Kebanyakan Mengajarkan tentang Pertama adalah Writing di sekolah Writing Kebalik jadi ini Reading kedua Speaking ketiga 6 Senin terakhir Kenapa aku menekan Alisa di sini Karena kalian adalah seorang Charon mentor Charon mentor Charon mentor yang baik adalah Ketika kalian bisa lebih menekan Daripada Berbicara Karena menurut aku Mentor adalah empowerment Kalian memberikan Suatu Memangitkan Potensi yang ada Dalam diri Identity kalian Ketika kalian bisa menekan Kalian akan tahu Perspektifnya seperti apa Karakteristifnya seperti apa Tapi yang kita Perhatikan Faktanya adalah Kebanyakan manusia itu Tidak berakhir tentang Design Aku anda sedikit aja Sebenarnya kalau kita bahas lebih lanjut Design itu Sangat aman Susah Karena sangat kompleks Design itu Coba dibagi Next Ini kurutan pada saat kalian Listening Ini kesalahan yang Sering terjadi Pada saat kalian Ada orang Dibicara dan Ketika kalian mendengarkan Hearing itu Hearing itu adalah Level pertama Pada saat kalian mendengarkan Pendengarkan Hearing Itu level pertama Beda dengan Listening Habis itu Kelotari itu Seperti Misalkan Pada saat Misalkan tadi Afra sama Leo Lek Sorry gue baru bangun Gue tuh gak bisa gini-gini Soalnya gini-gini Gue belum siap gini-gini Nanti Leo Kira-kira informasi mana Benar Oh dia baru bangun Mungkin baru bangun Nanti dibuang Alasan utamanya Nanti baru di filter oleh Leo Itu pada saat filtering Tapi Permasalahannya adalah Orang sering banget dari filter Langsung Ke Responding Dia belum mengalami Tahap-tahap seperti Ada Comprehending dari Mentoring Orang langsung Judgment Oh dia baru bangun Pasti males gini-gini Langsung respon Padahal pesannya Belum selesai Saya sampai ke Responding Jadi dari Hearing Ada Comprehending Mereka berbicara Ada satu part Yaitu Comprehending Comprehending Adalah Ketika kalian berusaha Pemasukan Message Yang kalian kasih Kedalam pengetahuan kalian Kalian memanikan Dan Kalian Mencoba untuk Memahami pesan tersebut Tetapi Yang biasa Pelakon di Comprehending Adalah Aku menukar Angle Perspektifku Jadi biasa pada saat Kalian berbicara Kalian bisa menukar perspektif Dari sisi mana Kalian melihat Bisa Nanti itu berbicara dengan Kan gue keselamikan Tadi masalah tadi gue kesini terus ada dosen yang nyolong banget Ketika kalian melihat dari sisi kalian Kalian tidak akan mengerti Kenapa dia keselam Tapi kalau kalian melihat Menurutkan perspektif kalian Oh dia Kesel dari Mingo Mungkin Kalau gue jadi anak baru Mungkin Gue belum ngerti ini Dari satu kelasnya Tiap hari Kayaknya Uptingin terus Tapi kalau dosen kan Lebih dahulu Kalian akan boleh mengerti Kalian mau posisi Pertanyaan diri kalian Seperti yang yang baru Yang tim ini kalian Kalian akan lebih mengerti Ini yang sebenarnya kesalahan Yang banyak orang lakukan Dia tidak mau Overhead Padahal kalau Bisa dengan Diri dia Dia selalu berusaha untuk Mengerti dari posisi dia Tapi ketika kalian membuka Intel kalian Ada di sini Maka kalian akan lebih mengerti Oh ternyata Maksudnya seperti ini Oh ternyata Dia tuh seperti ini Kalau gue jadi anak baru Mungkin dulu Gue dulu keselamu Kalian ini Merubah perspektif kalian Remembering adalah Mengingat Kesalahannya Dan terakhir adalah Responding Baru membalas Jadi pastikan Kalau kalian pada saat Adalah netik kalian yang Hard Pastikan kalian Mencoba melihat Dari perspektifnya Dia Sebagiannya Kira-kira kalau Bisa lagi netik Kayak gimana sih Disitu kalian akan lebih mengerti Karakteristik dia Next Oke Sebelumnya Tadi di atasnya Ada satu tulisan Mungkin Belum ya Terbiasa Nah biasanya ini Aku pakai pada saat Kita melakukan Training Angkat perusahaan Kita akan lihat satu video Nah nanti teman-teman Coba Mengidentifikasi Video sebut Boleh buka videonya Ini anggapannya kalian Pada saat kalian jadi Oh Ini tulisannya Effective Doer Effective Doer Berarti Kalian teridentifikasi Salah satu netik kalian Sangat emang Perfect Yang orang udah rajin Udah pinter Murut Ini disebut dengan Effective Doer Ada satu lagi Tipu kita orang Yaitu Jadi sebutannya adalah As Effective Doer Dia bagus Cuma Dia lebih ke pasif Harus dipancik Baru dia akan bergerak Tapi dia tetap Menurut kalian Cuma dia Lebih pasif Daripada yang Effective Doer That's it Ini bisa disebut dengan BTS Official Or resource Jadi orang-orang ini Nah biasanya dia ngikut Kalo dalam sebutin Kalo bisa lagi rame Dia rame Kalo lagi nuruk Dia nuruk Kalo ini Ini Dia pokoknya ikut orang Dan yang terakhir Ini namanya Bisa disebut dengan Suppressive Services Atau SB Ini adalah orang-orang yang Biasanya Pokoknya tanjur Disalah grup Dia pokoknya paling tanjur Paling susah diwarungin Menangnya suppressive Ini Gitu Dan kadang-kadang suppressive Ini kalo misalnya anal Organisasi Tentu Cuma kalo bisa anal Mentoring Biasa bisa langsung Lihat Suppressive ini bisa menggabungi Orang yang Tadi BTS Potential travel source Udah habis video ya? Ya Oke Gapapa It's okay Nanti di terakhir videonya Sebenernya Itu dikit lagi Yang suppressive nanti dikeluarin Sama Hidarnya Tapi disini Karena gak bisa dikeluarin Kalian tadi Seperti yang dibilang Sama anak-anak kalian tadi Kalo misalnya Kalian gak bisa meninggalkan Hinti-hinti kalian Tapi kalo ada level organisasi Karena ini video sebenernya Buat level perusahaan Kalo terakhirnya Nanti suppressive Akan dikeluarkan Tapi kalo misalnya Disini kan tidak bisa Kenapa aku bawa Video ini Aku Protokongan video ini Kekalian Karena Sebenernya Kesalahan yang sering terjadi Adalah Seorang leader Memberikan treatment yang sama Kesemua Meti-media Memberikan perlakuan yang sama Approach yang sama Kesemua meti-media Tanpa mengidentifikasi Aracteristik meti-media Seperti apa Ini pembagian karakteristik Yang sangat aktifal Ada tadi Profesor tadi yang kayak gimana orangnya Dia pokoknya mau bekerja Menurut sama kalian Ini kalian bisa dikasih dari awal Sebenernya bisa kelihatan Yang kedua adalah Last effective viewer Last effective viewer ini Yang tadi Kalian lihat Dia juga bagus sih Cuman dia Lebih pasif Harus ada yang nungke Baru dia bergerak Yang ketiga ada Potential travel source Ini orang-orang yang Ini sebenernya sangat banyak Komposisinya pasti sangat banyak Karena orang-orang ini Mereka tuh akan Ngikut-ngikut Jadi kayak Kalo lagi rame Ya gue kesalahan nih Kalo lagi sepi Lagi diem Gue diem Pokoknya Dia punya potensi Untuk membuat masalah Tapi tidak se-parah yang suppression Supression sebenernya terakhir Orang yang selalu buat Kacauan ini Biasa di matematik kalian Kira-kira Satu muka gitu Ini anak pokoknya Susah diomongin Dan mungkin kalian akan Kesel sendiri Sangat begini Ini bisa diidentifikasi Dengan sebutan Supression Nah Approach-nya Ini aku coba lagi Ini berdasarkan beberapa kali Pengalaman gue Tidak Tidak Tidak